Yo, welcome back to my channel dengan gue Azam di channel Maulana Azam Di video kali ini gue bakal bahas sebenernya kayak part 2 dari bocoran UTBK kemarin Cuman ya gue jamin di video kali ini bocorannya bakal jauh lebih fresh Dan bakal lebih mengedukasi kalian gak hanya soal bocoran tapi juga soal hal yang lain Btw gue kemarin udah bikin yang part 1 nya lo bisa langsung cek di sebelah sini Thanks banget itu udah nyampe 10k views dalam 2 hari yang mana itu amazing banget buat gue Tanpa banyak bahasa basi lagi kita langsung masuk ke videonya Mulai dari yang pertama ada soal panda Sejujurnya gue kira era daripada soal panda itu cuman di tahun 2020 aja atau UTBK 2020 Tapi ternyata ini di luar tugaan gue karena di tahun 2021 ini UTBK berani untuk mengeluarkan soal dengan tipe panda lagi Disini gue nemu dari instagramnya Zeniora soal panda masih keluar di UTBK 2021 Terus dia memberikan contoh soalnya Oke kalo misalkan cuman pernyataan atau statement dari sebuah lembaga tryout doang Kayaknya kita masih patut mempertanyakan karena itu baru satu orang yang berpendapat Lalu gue telusuri lagi di kolom komentar di instagramnya Ada yang nanya nih dari mhdreza17 Serius min ada soal panda? Katanya gak ada Dibalas sama Zeniora Ada yang dapet ada yang enggak Sepertinya random kak Dibalas lagi oleh peperning Saya kemarin dapet soal panda itu soalnya bener-bener jebak kalo gak teliti Dibalas lagi oleh Irv171 Sama ngap Wah ngabers Anyway Sama ngap cuman satu soal tapi Dibalas lagi Oke makasih banyak kak Oke jadi Jadi gak semua orang berarti ya yang dapet soal panda Tapi soal panda tetep ada kemungkinan untuk keluar Dan change nya gue yakin cukup besar ya Sekitar 50-70% untuk keluar di dalam paket soal kalian Ini artinya apa? Artinya bahwa di UTBK 2021 ini kita bisa bilang kalo soalnya jauh lebih bervariasi daripada UTBK 2019 Ataupun UTBK 2020 Karena gue yakin dalam 2 tahun ini improvement nya udah cukup besar ya Anyway kita lanjut ke yang nomor 2 Di yang nomor 2 ini ada perbandingan PK Kita dapet dari twitter SBM PTN VES Seperti biasa gue ngambil dari VES-VES gini karena gokil sih komunitasnya PTN Lebih sulit PK tahun ini atau tahun 2020? Well ini pertanyaan yang sangat menarik ya Karena sebenernya PK 2019 ke 2020 itu aja udah cukup beda dan jauh lebih sulit di 2020 Kalau menurut gue pribadi karena soalnya jauh lebih tricky dan lebih hot aja rasanya Jadi tanpa kita banyak berasumsi kita langsung simak testimoni dari temen-temen yang lain Di testimoni yang pertama ada dari Stan and Finn Yoel Aku belum UTBK tapi dilihat dari yang berselewiran katanya tahun ini ada limit dimensi 3 Dan itu bisa jadi emang dibuat sulit karena buat daftar Stan gak sih? Inggrisnya juga diperbanyak kan? Limit sama dimensi 3 bukannya masuk mansa intek Terus dibalas lagi oleh Zancho Mungkin kalau di pelajaran sekolah cuma limit trigono aja yang saintek Dimensi 3 sama limit masuknya amat wajib Oke Jadi ini cukup surprising ya Karena limit dan dimensi 3 itu masuk pengetahuan kuantitatif Yang mana biasanya kalau misalkan kita menjembau limit tuh bau-baunya bau-bau ipa ya Kalau misalkan dimensi 3 itu juga bau-bau-bau ipa Tapi kalau misalkan kita rujuk kembali ke buku matematika Di SMA kan ada 2 buku matematika nih temen-temen Ada buku matematika wajib Ada buku matematika ipa Gue percaya Bukan gue percaya sih Gue berasumsi kalau misalkan pengetahuan kuantitatif itu ada untuk menggantikan subtes matematika wajib Yang mana sebenernya kalau misalkan kita ke SBMPTN 2018 itu ada yang namanya subtes matematika wajib Nah kalau misalkan emang kondisinya sekarang seperti ini Maka untuk adanya limit dan matematika wajib gue yakin itu sebenernya logis dan sah-sah aja Karena memang yang gue inget dimensi 3 itu ada di matematika wajib Kalau soal limit gue agak lupa deh Mungkin limit biasa ya limit yang cuma masukin variable X Nggak ada yang limit-limit trigono Karena seinget gue kalau udah kita ngomongi trigonometri Maka itu akan masuknya ke matematika ipa Jadi logis banget kalau misalkan di pengetahuan kuantitatif ada limit dan dimensi 3 Nah kita lihat lagi nih ada replay yang kedua dari pause dan copy Tahun ini anjrot maksudnya tahun ini jauh lebih susah PK-nya Aku paling mantep belajar deret, basa panda, sama cari pola Eh tau-taunya nggak ada yang keluar Ada limit dimensi 3 Nggak tahu deh pusing mau nangis padahal biasa PK bisa tinggi Oke jadi dia sebenernya well prepared Sangat siap di bagian deret dan basa panda Yang mana ini sangat-sangat sering banget muncul di pengetahuan kuantitatif Dan di 2020 jujur gue pengetahuan kuantitatif paling bisa di bagian deret Karena memang gue udah sering mengerjakan soal deret Jadi kayak yaudah emang deret tuh sering banget keluar Dan soalnya biasanya nggak cuma satu Biasanya ada dua atau tiga di pengetahuan kuantitatif Cuman ternyata dari pause copy ini Dia nggak kurang belajar di bagian limit dan dimensi 3 Sedangkan dia banyak belajarnya di deret Sehingga di situ dia kerasa kesusahan Terus dibalas lagi oleh Nay Seriusan dimensi 3 sama limit nggak masuk Eh seriusan dimensi 3 sama limit masuk di PK Bukan mat-scientek Dibalas lagi sama pause copy Aku kemarin gitu sih Malahan mat-scienteknya nggak terlalu susah Wah malahan mat-scienteknya nggak terlalu susah Berarti mungkin karena dia udah belajar deret Terus di mat-scienteknya mungkin keluar banyak deret kali ya Jadi makanya dia nggak ngerasa terlalu susah di mat-scientek Mungkin Mungkin banget Hai Oke Jadi siap-siap aja buat kalian yang misalkan belajar PK tuh Mungkin sekarang kita udah punya 3 kisih-kisih wajib ya Yaitu ada limit, dimensi 3 sama deret Deret tuh sebenernya suges dari gua aja sih Kayak lu belajar deret coba siapa tau ada deret-deret yang sebenernya gampang banget Untuk dikeluarin di PK Yang sebenernya lu nggak perlu belajar juga sih kayak deret yang loncat-loncat gitu Ya ini kemungkinannya gua yakin kayak 80-90% keluar lah limit dimensi 3 sama deret Mungkin ya Oh sekarang stun pake UTBK juga Menarik menarik Jadi ternyata berdasarkan tweet yang pertama tadi Berdasarkan dari pelayanan pertama Dari Sten and Hafi Neyal Itu stun ternyata pake UTBK temen-temen Menarik nih Kalau misalkan fakta ini bener maka Fakta ini bisa memperkuat argumen dia tentang Yang kalau misalkan ada limit dan dimensi 3 itu Muncul karena Tes UTBK sekarang dipake buat test stun lagi Oke oke Kita lanjut yang ketiga temen-temen Bocoran asli Oke Jadi gue nemu nih Nemu naskah asli UTBK di sebuah grup Ya ini gue liatin screenshotnya gue nemu Bukan di grup sih sebenernya di line square ya Di line square gue nemu naskah asli UTBK Menarik banget nggak sih Langsung aja kita coba kali ya Kita buka filenya Gue pencet dulu Oke Disini tampak awalnya sudah sangat meyakinkan Sebaran soal sosum April Eh senin 12 April 2021 sesi 1 Dengan kurung Mohon untuk tidak disebarkan di luar siswa bimbel Di luarnya salah ya Seharusnya di spasi luar Anyway Soal tidak dipastikan sama Hanya sebagai gambaran Ya oke lah Ini sangat meyakinkan karena memang Ya biar kayak nggak jadi contekan Acuan contekan sih Biasanya kan orang malah hafalin jawabannya Ya ini udah sangat meyakinkan sih dari atasnya Coba kita langsung scroll ke bawah aja Buset 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 Kita 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 tertipu temen-temen Apa nak kau harap Aduh Kita tertipu Oleh naskah Bocoran palsu Anyway kita lanjut ke yang keempat Belajar UTBK dari mana PTN Kalian yang udah UTBK dan ngerasa Wow yang aku pelajarin lumayan banyak yang keluar Belajarnya dimana please Dia nanya nih Kita belajar dari mana Ini berguna banget menurut gue Karena Dia nggak Nanya bocoran secara Langsung ya Dia nanyanya Kayak Kayak nanya tapi terselubung gitu Jadi bagus banget pertanyaannya The next level of question Terus langsung dibalas nih Oleh Atrah10 Zen Wangsit Pahamify Eduka SKS Bimbingan alumni UI Dan yang terakhir Tretka Fauzan Untuk Sosom Oke Terus ada lagi balasan kedua Zenius Please Zenius ngebantu banget Terus ditanya lagi oleh Intoheon T.O Latsol Atau materinya ya Dibalas lagi Materi dan treotnya ya Karena Zenius bener-bener ngajarin konsep Bukan rumus Soal UTBK kemarin Kebanyakan yang jawabannya itu Bener-bener harus paham konsep dasar Terutama kimia dan biologi Oh iya aku scientific by the way TPSnya juga TPSnya juga Terutama PU dan PPU Semoga membantu Nah ini bener banget lah ya Gue pribadi setuju banget Sama jawaban dia yang Zenius Karena Gue punya pengalaman pribadi Di kelas 11 Gue pernah Ada ulangan harian Kimia Yang mana itu materinya asam basah Nah Posisinya waktu itu Kondisinya waktu itu Gue adalah Orang yang belum pernah Belajar sama sekali Sepanjang SMA Nah Betul gue SMA Ada SMA 2 Depok Jadi kalo yang dari SMA 2 Depok Hai Anyway Jadi gue belum pernah belajar kimia Bahkan Seinget gue Kelas 11 tuh Gue baru tau Kalo ada yang namanya Pelajaran kimia Temen-temen Jadi kayak Dari kelas 10 Sampai kelas 11 Gue ya Gue gak tau Mungkin gue yang nyadar Kelas 11 itu ada kimia Gara-gara gue belajar kimia itu Yaudah tiba-tiba Gue minta lah sama orang tua gue Bun Minta beli akun Zenius Gue dibeliin Gue nyoba belajar Dan yang mana itu 2 hari lagi Ulangan asam basah Gue belajar asam basah Set 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 Yaudah Gue sebelumnya Kimia tuh Ya remet terus aja Remet terus Pas gue selesai Belajar Zenius Gue habis itu langsung Apa namanya Langsung ulangan Gue ngerjainnya Ngerasa lancar banget Set 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 Alhasil gue dapet nilai 80an Yang mana di kelas gue Yang lulus kimia hari itu Cuman sekitar 5 orang Dari Sekelas 35-40 orang Kan Keren banget Temen-temen gue juga Kada kaget kok Gue bisa tiba-tiba Gak remet Padahal Gue juga notabene Murid yang biasa-biasa aja Bahkan gue sendiri Tadi ngaku kan Kalau gue gak tau kimia Sampai kelas 11 Ya itulah Testimoni gue Tentang Zenius Tapi balik lagi Dimanapun belajarnya Yang penting adalah Bagaimana cara lo belajar Karena Menurut gue Berdasarkan pengalaman gue Kebiasaan Atau habit dari belajar lo itu Adalah Satu hal yang Besar Yang akan lo bawa Ke dunia perkuliahan Karena banyak banget orang yang Chaos perkuliahannya Karena mereka gak tau Cara yang belajar Mereka jadi terlena Dengan nongkrong-nongkrong Dan hidupnya diberantakan Itu menurut gue Next Yang kelima Jangan lupa pake masker SCH Guys Tadi aku pas UTBK Tiba-tiba bersin kan Oh dia cerita nih Oke Kita ulang Guys Tadi aku pas UTBK Tiba-tiba bersin kan Terus bersinnya Sambil kentut Please Malu banget Diliatin seruangan Untung pake masker Aduh Gimana sih Ini maksudnya Jadi dia bersin Sebagai kentut Terus dia malu banget Untungnya pake masker Ya Maksudnya jadi Identitasnya terlindungi ya Tapi ya Kan Lo bayangin deh Lo lagi UTBK nih Terus kan Kursinya sekat-sekat ya Kayak jaraknya jauh gitu Terus lo denger ada yang bersin Sebagai kentut kan Kalo lagi fokus Sebenernya lo gak akan terlalu denger Dan hampir gak mungkin Lo untuk Nengok ke belakang Atau kesamping Kalo kesamping masih mungkin lah Kalo nengok Ke belakang 180 derajat kan Agak gak mungkin ya Jadi Untungnya dia Kentut sama bersinnya Pas ini ya Pas UTBK Bukan pas belajar biasa Kalo pas belajar biasa sih Pasti malu ya Tapi Kita ambil Moral value-nya Moral value-nya itu adalah Jangan lupa pake masker Ya kalo misalkan kentut sama bersin Ya normal banget lah Iya gak sih Setuju dong Oke anyway Ini kita udah nyampe di akhir video Ini adalah bocoran closingan Karena Gue berencana di video selanjutnya Gue bakal upload Seputar dunia perkulian temen-temen Karena kita udah Step advanced to next level Mungkin gue bakal upload Ujian mandiri ya Yang simak doang Karena Adik gue juga lolos simak Tahun lalu Jadi Kayak bisa diambil lah Manfaatnya Terus juga gue bakal upload Tentang dunia perkulian Kenapa? Karena Gue Sangat-sangat Tersah dengan Dunia mahasiswa dan perkulian Yang mana Kalian harus banget Pantengin dengan cara Pencet tombol subscribe Di bawah ini Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Karena insyaallah Konten yang gue berikan Adalah konten-konten yang Berkualitas Sebenernya menurut gue Sendiri Anyway thank you guys for watching Hope you guys enjoy this Anyway thank you guys for watching Hope you guys enjoy this video Jangan lupa untuk klik subscribe Dan like Kalau misalkan kalian suka Dan dislike Kalau kalian gak suka Dan jangan lupa Kalau misalkan kalian dislike Sampaikan kritik dan saran Kalau like juga boleh sih Cuman kalau dislike Ya lu harus menyampaikan Ketidaksukaan lu Berasalkan sebuah Pernyataan Sebuah fakta Dan jangan lupa Sampainya di kolom komentar ya Kalau misalkan kalian mau interaksi Dengan gue Gue open banget Gue orangnya sangat suka Ngobrol Apalagi di kolom komentar Biar kalian langsung terbantu Gue akan jawab Pertanyaan-pertanyaan kalian Dan ya Selamat berpuasa Selamat berbuka puasa Jangan buka di tengah Malam Tengah malam gak salah Jangan buka di tengah siang Ya jangan buka diem-diem Puasa sampai akhir Jangan lupa sholat juga ya Thank you Goodbye Oh iya good luck UTBKnya cuy Gue lupa lagi itu yang paling penting Good luck UTBKnya Semoga kalian semua Diberi yang terbaik Dalam performancenya Goodbye Bye Terima kasih.